Sudah diperingatkan oleh para ulama, para habaib dan ormas-ormas Islam dan sudah dibuktikan kemarin ada demo dari mahasiswa dan juga elemen-elemen lain yang menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat ini sudah sangat luar biasa, sudah di dalam puncak nalarnya. Oleh karena itu, bebaskan Gus Nur dan Bambang Tri biar tidak menambah kemarahan masyarakat dan kalau tidak akan terjadi pembangkangan nasional, takbir. Akan terjadi perlawanan nasional, takbir. Ini kami tim Pasau Gus Nur mencoba untuk upaya lagi kasasi. Berharap semoga dengan kasasi, kemarin banding sudah ada peningkatan berkurang 2 tahun, harapannya nanti kasasi akan lebih baik. Karena kami yakin makin tinggi, makin tinggi peradilannya, pemahamannya makin luas, mestinya begitu. Sehingga nanti keputusannya pun juga akan lebih baik, bahkan nanti bisa bebas. Dan ini nanti akan merawat bukti pada masyarakat, bahwa masyarakat itu betul-betul menghendaki keadilan belum ditekakan. Kalau nanti keadilan mulai disakiti, dan dicerderai, tidak memiliki kemungkinan masyarakat nanti akan peperpore. Peperpore dalam arti apa? Bagaimana bisa menegakkan keadilan yang objektif, yang betul-betul keadilan yang merata yang diharapkan oleh masyarakat. Ini dalam rakyat pembangunan dan pembinaan kesalahan hukum masyarakat maupun kesalahan hukum para aparat penegak hukum kita. Bagaimana dalam hal ini akan dites betul? Penegak hukum kita apa betul-betul sudah menerapkan keadilan atau belum? Ini akan semua masyarakat dan lapisan rakyat akan bisa menilai secara langsung, khususnya dalam kasus ini. Mungkin itu yang bisa kami aturkan. Peju di kusur, apakah Panjir Nengan mengatakan moda halah itu? Ya. Tadi ada yang terpas, sebentar. Jadi baru saya ingat, menuduh dengan sumpah. Ya ngomong gitu kan? Betul kan? Iya. Iya, tadi ngomong gitu. Apa, menuduh dengan sumpah. Atau pakai sumpah. Nah, Pak Qiyai sudah bersumpah tadi, pakai Al-Quran. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Qiyai itu mengenai diri sendiri. Oke, tolong dihormati saksi ini memberikan pendapat, bukan menuduh. Baik. Yang menuduh ini kan menuntut umum, menuntut. Seperti bisa saya bayi dengan Pak Qiyai. Lagi, satu lagi, Pak Qiyai, satu lagi. Karena ini serius, Pak Qiyai, saya membuka peluang untuk siapapun. Bukan berarti saya takabur. Saya tidak menurut agama, saya tidak menisit agama. Saya takut menurut agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menurut agama. Monggo, biar sah dua pihak. Monggo, siapa berani mubahalah dengan saya? Siapa saja? Pak Qiyai, buli, jaksa buli, siapapun. Saya tidak menurut agama. Ini, mau dipahami, ini sidang, bukan saja. Di luar pengadilan, Monggo. Itu di luar nanti silahkan. Di luar mau saling bersumpah, silahkan. Ini perjalanan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini. Katanya selalu di depan pengadilan, Pak Hakem. Jadi, tadi dibilang Pak Yai, Gadi. Lagi, makanya. Lebih baik sekarang di depan Hakem, Monggo. Siapa yang berani mubahalah sama saya? Saya tidak menurut agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang, bukan itu ruang bersumpah, ya. Saya sudah tiga bulan di penjara, Pak Hakem. Mengenes, sengsara, Pak Hakem. Resiko, ya. Dicata, omongan jenengan, ya. Resiko, ya. Oke, Allah ya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Awas pada, ya. Awas pada, ya Allah. Lanak siapapun, ya Allah, ya. Denangkan saya, ya Allah. Lanak siapapun saja, ya Allah. Tolong, ini sidang. Saya beringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya beringatkan. Sekarang bubalas sama saya di masing. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Pedantan, tolong keamanan kalau pedantan tidak bisa dipertipan selesai keluar. Kalau fatwanya, mending sarakan umat. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, wajib dibuka. Dalam tembok terita, aku menembus dosa. Dalam tembok terita, menderita, 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 menderita. Terima kasih.